Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Um swastiastu namo budaya salam kebajikan Perkenalkan nama saya Eka Wijayanti Dari Antropologi Sosial Universitas Diponegoro Disini saya akan menjelaskan tentang Kesenian Tari Prajuritan dari Daerah Getasan Kabupaten Semarang Tari Prajuritan adalah kesenian tradisional Khas Kabupaten Semarang khususnya Daerah Getasan Yang terletak di kaki gunung Merbabu Tari Prajuritan merupakan tarian yang menggambarkan Gerakan prajurit dari Pangeran Diponegoro Dalam berlatih untuk meningkatkan kemampuan perang melawan penjajah Dulu waktu kurang lebih tahun 1825an Itu kan Pangeran Diponegoro kalah perang Nah dalam kalah perang tersebut Banyak pengikutnya itu yang mengasingkan diri Nah dalam pengasingan tersebut Itu ada diantaranya Tiga pengikut yang singgah ke Somogawi Yaitu ada Mbah Sumo Negoro Ada Kertol Negoro Ada Tambak Negoro Nah dalam pengasingan tersebut Karena merasa nyaman di Somogawi Karena jiwanya dia jiwa Kesatria Walaupun waktu itu tuannya Tuan Diponegoro itu kalah Tetap berpikir Tetap berpikir bagaimana Cara mengalahkan itu Belanda Nah dalam perpikiran tersebut Beliau 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 itu melatih warga sekitar Untuk dilatih menjadi prajurit Dahulu tari prajuritan hanya ditarikan oleh penari pria Tetapi saat ini dapat ditarikan oleh penari putri Biasanya ditarikan 14-25 orang atau lebih Busana yang dipakai oleh prajurit Terdiri dari celana biasa seatas lutut Kain loreng, biskap, songkok, dan sampur Sedangkan untuk menggolo yudo Menggunakan kostum celana biasa sebatas lutut Kain loreng, biskap, belangkon, keris, dan peluit Arti gerakan dalam prajuritan itu ada Yang saya ketahui itu ada tiga Yang satu itu istilahnya ada supit urang Yang itu artinya itu menyerang musuh dari berbagai arah Saat itu supit urang Terus yang kedua itu ada gerakan kuntul nibo Kuntul nibo itu yaitu menyerang dari dalam kota Terus menyerang menyebar ke markas-markas Belanda Terus ada gerakan garudo ngelayan Gerakan garudo ngelayan itu Itu mereka mengintai musuh Manakala musuh itu leno diserang Itu kan aslinya itu kan teknik cara melawan musuh Itu gerakan-gerakan dalam prajurit Peralatan yang digunakan dalam tarif prajuritan Yaitu pedang dan tameng Sebagai simbol latihan parang Untuk alat musik yang digunakan yaitu Cedor yang berbentuk seperti beduk Kemudian dodok Bentuknya lebih kecil dari cedor Dan empat buah bendi Saat ini alat musik lain juga dimainkan Untuk menambah keramaian seni tarif prajuritan Untuk perkembangannya alhamdulillah Itu karena sudah mendalai daging Sampai saat ini masih diuri-uri Bahkan setiap ada event Gampangnya Merti Dusun Itu prajurit itu harus ditampilkan Karena itu memang sudah khas ya Itu kan prajurit itu kan Asli dari Kabupaten Semarang Terutama seputar kecamatan kentasan Itu tarif prajurit Itulah sedikit penjelasan Tentang tarif prajuritan Yang dapat saya jelaskan Dan juga Bapak Theo Selaku Pengamat kesenian di desa Semogawe Semoga video ini dapat Memenambah wawasan Dan juga manfaat untuk kita semua Apabila ada salah-salah kata Mohon dimaafkan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih